KOMO 1907 menjadi sorotan setelah masuk papan atas dan berpeluang lolos ke Serie A. Padahal sebelum itu, klub milik pengusaha asal Indonesia ini tampil sangat buruk, bahkan hampir terdegradasi. Faktor kehebatan di musim ini nggak terlepas dari keberanian manajemen dalam mengeluarkan dana yang lebih besar. Cetakul coba merangkum kebangkitan KOMO 1907 sebagai berikut. Tampil buruk walau rekrut pemain bintang KOMO 1907 di musim lalu melakukan geberakan dengan merekrut pemain bintang seperti Cesc Fabregas. Saat itu, squad Lariani merekrutnya dengan status bebas transfer dari AS Monaco. Dia dikontrak selama 2 tahun atau hingga 2024 mendatang. Kedatangan Fabregas sendiri sempat dipertanyakan oleh beberapa fansnya. Pasalnya, alumnus Arsenal ini dinilai masih mampu bersaing di kastat ratas Liga Eropa. Namun Fabregas hari itu yakin dengan KOMO karena punya visi misi yang sejalan. Selain itu, KOMO 1907 juga di-backing oleh nama-nama besar seperti Thierry Ongry yang masuk sebagai investornya. Dengan beberapa geberakan besar, banyak yang berharap mereka bisa promosi ke Serie A. Sayangnya, di musim itu, squad Lariani tampil sangat buruk dan malah hampir terdegradasi. Mereka hanya finish di peringkat 13 dengan meraih 10 kemenangan dan 11 kekalahan. Kegagalan KOMO 1907 disebabkan karena beberapa masalah yang dihadapi. Salah satunya karena absen panjang pelatih utama Gian Komo Gattuso akibat sakit yang gak diketahui. Saat itu, tugasang pelatih seringkali di-backup oleh asistennya yakni Masimiliano Guidetty. Kesialan squad Lariani ditambah dengan kehilangan Fabregas yang memutuskan untuk pensiun. Pemain asal Spanyol ini ingin berfokus meniti karir sebagai pelatih. Saat ini, pemain yang identik dengan nomor punggung 4 itu menjabat sebagai pelatih tim muda KOMO. Setelah mengalami musim yang buruk, KOMO menyusun rencana baru. Mereka menunjuk Moreno Lungo sebagai pelatih anyarnya. Selain itu, squad Lariani juga mendatangkan beberapa pemain-pemain anyar untuk merevolusi squadnya. Gak tanggung-tanggung, klub saat itu mendatangkan 11 pemain sekaligus. Sebut saja Alberto Seri, Simone Verdi hingga Adrian Semper yang didatangkan dari klub seri A. Seri menjadi rekrutan termahal setelah didatangkan seharga 2 juta euro dari Caliari. Untuk mendatangkan semuanya, KOMO 1907 menghabiskan dana sebesar 4 juta euro. Pengeluaran ini sekaligus memecahkan rekor transfer sepanjang sejarah klub. Sebelumnya, KOMO 1907 sendiri belum pernah mengeluarkan dana mencapai jutaan euro. Namun, Lariani lebih sering mendatangkan pemain pinjaman ataupun pemain-pemain gratisan. Kebiasaan ini dimulai sejak musim 2021-2022. Saat itu, klub hanya mengeluarkan 50 juta euro. Tradisi itu berlanjut di musim 2022-2023, di mana mereka hanya menghabiskan dana sebesar 400 ribu euro. Selain itu, di musim ini mereka juga melepas 8 pemain yang dianggap kurang berkontribusi. Tujuannya untuk menyimbangkan finansial dengan mengurangi beban gaji. Dengan materi skuad seperti ini, petinggi klub berharap kalau KOMO 1907 bisa lebih baik dari musim sebelumnya. Perlahan bangkit setelah revolusi Revolusi yang dilakukan oleh KOMO 1907 berdampak sangat positif terhadap performa tim. Sejauh musim ini, anak asuh Manuel Lungut bercokol di peringkat 3 kelasemen dengan 13 poin. Mereka mengawali musim dengan buruk dengan menjalani 2 laga tanpa kemenangan. Skuad Lariani kalah atas Venezia dengan skor 3-0, lalu ditahan imbang oleh Regina Dua Sama. Hasil buruk ini membuat mereka terlempar ke peringkat 17. Meskipun begitu, KOMO 1907 berhasil bangkit dengan meraih 4 kemenangan secara berturut-turut. Simone Verdi dan kawan-kawan mampu mengalahkan Spezia dan juga Sampdoria yang baru terdegradasi ke seri B musim ini. Kehebatan KOMO nggak terlepas dari racikan Jitu dari Manuel Lungut. Pelatih asal Italia itu mampu memanfaatkan materi pemain muda dengan baik. Dilansir dari Transfer Market, KOMO 1907 merupakan salah satu tim dengan materi pemain muda. Pasukan Lariani sendiri memang memprioritaskan para pemain usia muda. Nyaris sebagian besar pembelian mereka pun juga berusia muda. Klub berada besar dengan Cesfabregas agar mampu menciptakan bibit-bibit baru di tim junior. Revolusi setelah dipegang pengusaha Indonesia Kesuksesan KOMO di musim ini nggak terlepas dari peran pemilik yang juga merupakan pemilik dari PT Jarum. Perusahaan asal Indonesia itu sudah mengakui sisi KOMO sejak tahun 2019 yang lalu. Sebelum diakui sisi, KOMO 1907 sempat terancam bangkrut pada 2016 yang lalu. Lalu pada 2017 berusaha diselamatkan oleh istri dari Michael Essien yakni Aku Sapuni. Setelah itu dia menjual klub ke perusahaan lain dan dua tahun kemudian PT Jarum membeli melalui anak perusahaannya. Mirwan Suwarso mengungkapkan alasan PT Jarum membeli KOMO. Saat itu mereka ingin menjadikan KOMO sebagai wadah pesepak mula Indonesia yang ingin menjajal karir di Eropa. Dalam beberapa tahun terakhir, klub berhasil menciptakan sebuah program akademi. Dalam program ini, pasukan Lariani memberikan fasilitas kepada Garuda Selek untuk berlatih. Selain itu, mereka juga mempersilahkan PSSI untuk mengirimkan pemain ke sana. Itulah ulasan kebangkitan KOMO 1907 di musim ini. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Lariani bisa tampil konsisten dan promosi ke seri A? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.